Halo sahabat diari artian assalamualaikum, apa kabar kalian semoga puasanya pada lancar, dan selalu dalam lindungannya, menjelang hari kemenangan setelah sebulan berpuasa, ibu-ibu dan anak perempuan sibuk membuat hidangan untuk perayaan lebaran, baik itu membuat masakan khas lebaran maupun kue lebaran dan tak sedikit juga pengen praktis dengan cara membeli kue lebaran yang khas ini diantaranya kue nastar, kastengel, kue semprit, kue putri salju dan kue lidah. Tapi tahukah kalian bahwa kue yang sahabat buat tersebut ternyata bukan asli Indonesia, untuk itu mari kita simak dan fakta menariknya. Sebelum mulai mimin selaku diari artian mengucapkan takabalaullohu mina wa minkum, takabalia karim, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mari bersalam-salaman, saling bermaaf-maafan. Kata nastar berasal dari Belanda Nama nastar berasal dari bahasa Belanda, yakni ananas atau nanas dan targes atau tart, pelafalannya pun dipermudah menjadi nastar. Jadi, nastar adalah tart dengan isian selai nanas. Nastar sendiri telah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Dalam bahasa Inggris, nastar ini sering disebut pinaple tarts atau pinaple nastar roll. Terinspirasi dari kue pie Resep nastar terinspirasi dari kue pie yang dibuat dalam loyang-loyang besar berisi blueberry, strawberry, maupun apple. Adonan nastar sendiri sama seperti adonan pie, yakni tepung terigu, telur, mentega, dan bahan lainnya. Konon, saat masa penjajahan buah-buah isian pie tersebut sulit didapatkan, sehingga masyarakat kita menggantinya dengan buah nanas yang mudah didapat di Indonesia yang merupakan negara tropis. Nastar bukan termasuk kue kering. Dilansir dari laman The Tick Food, pakar pastri terkenal Indonesia yakni Yongki Gunawan menyebut kalau nastar masuk dalam kategori cake karena teksturnya yang lembut dan lembab, bukan garing atau renyah layaknya kue kering pada umumnya. Masyarakat Indonesia selama ini salah kaprah jika menyebut nastar sebagai kue kering, padahal aslinya nastar berarti kue nanas. Nastar melambangkan kemakmuran Selain memiliki cita rasa yang unik di lidah, nastar juga memiliki filosofi lo, etnis Tionghoa menyebut nastar sebagai onglai yang berarti pir emas. Pir emas dipercaya sebagai simbol dari kemakmuran, rezeki dan keberuntungan. Nastar tidak hanya disajikan pas idul fitri saja. Kue nastar adalah salah satu camilan yang wajib disajikan pada saat momen lebaran, tidak hanya pada hari raya idul fitri saja, kue berisi selai nanas ini juga sering disajikan sebagai suguhan pada hari raya keagamaan lainnya seperti Natal dan Imlek. Setelah berpuasa satu bulan lamanya, bersakat fitra menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira, berjabat tantangan, sambil bermaaf maaf, bilang dengam habis pada di hari lebaran. Kue Kastengel berasal dari negeri kincir angin Belanda. Di negara asalnya, kue ini bernama Kaas Steniels, ada pun kata Kaas, berarti keju dan Steniels, berarti batangan. Laman Indonesia Chef Association menyebut bahwa Kastengel adalah kue keju batangan atau kue cheese finges. Pernah menjadi pengganti mata uang Dalam sejarahnya, ternyata kue Kastengel pernah digunakan sebagai pengganti mata uang, itu terjadi di kota Krabedik, yang mana jual beli barang dilakukan dengan cara barter menggunakan Kastengel, Hal ini dilakukan karena Kastengel menggunakan komposisi keju mahal, sehingga dianggap sebagai makanan cukup bergengsi. Masuk ke Indonesia pada masa kolonial Belanda Kastengel sendiri masuk ke Indonesia pada masa kolonial Belanda, di masa itu terjadi semacam akulturasi budaya juga kuliner, Kata Chef Fidin, anggota Indonesian Chef Association, Awalnya, kue Kastengel juga sering disajikan di rumah-rumah pejabat atau pegawai Belanda yang menikahi pribumi. Dari sanalah akulturasi kuliner khas Belanda dengan kuliner Nusantara berpadu. Di Belanda ukuran Kastengel mencapai 30 cm. Tidak seperti di Indonesia, ternyata di Belanda Kastengel bisa mencapai ukuran 30 cm. Adapun penyajiannya mirip dengan roti baguet asal Perancis, tepatnya disantap dengan sup panas atau dipotong-potong untuk jadi pelengkap seporsi salad. Nah, ketika Kastengel mendarat di Nusantara, wanita Belanda maupun wanita pribumi mengalami kesulitan dalam mencari oven yang berukuran besar seperti oven-oven di dapur Belanda. Karena alasan itulah, adonan Kastengel dibentuk dalam potongan kecil-kecil agar muat ke dalam loyang. Kini kita biasa menemukan ukuran kue Kastengel sekitar 3-4 cm saja. Kastengel banyak disajikan saat perayaan Hari Raya Keagamaan seperti Lebaran dan Natal. Terima kasih telah menonton! Kue yang berasal dari Austria dan Jerman Putri Salju merupakan kue yang terbuat dari adonan tepung terigu, mentega, gula pasir, dan kacang mete yang dibentuk bulan sabit dan diberi taburan gula bubuk putih. Rasa dari kue ini gurih dari kuenya dan manis dari taburan gula pasir halus. Asal dari kue ini adalah dari negara Austria dan Jerman dengan nama Vanille Kiffel. Kue kering dengan rasa vanila berbentuk bulan sabit dan diatasnya ditaburi dengan gula pasir halus. Hayu siapa nih yang suka mengincar kue Putri Salju saat Lebaran? Kemungkinan dibawa oleh negara asing yang liburan. Kue Putri Salju Tidak diketahui pasti sejak kapan kue Putri Salju mulai ada di Indonesia. Tidak diperkirakan kue ini sudah ada di Indonesia sejak lama seiring dengan perkembangan zaman yang ada. Besar kemungkinan kue ini juga dibawa oleh para warga negara asing yang masuk ke Indonesia untuk sekedar liburan ataupun ada kepentingan tertentu. Karena rasanya yang gurih dan enak, Kue Putri Salju kemudian menjadi salah satu kue paling digemari. Seperti halnya nastar dan kastengel, Kue Putri Salju juga diperkirakan mengalami perubahan resep menyesuaikan dengan lidah orang Indonesia. Kue lidah kucing ini memiliki cita rasa manis gurih. Kue ini juga biasanya jadi incaran nih ketika lebaran, karena rasanya yang enak. Konon katanya kue lidah kucing ini asalnya dari Belanda dan dibawa langsung oleh kolonial Belanda saat masuk ke Indonesia. Nama Belanda dari kue ini adalah K.T. Tong, kue lidah kucing terbuat dari adonan tepung terigu, telur, mentega, dan susu bubuk, kemudian dibentuk oval agak lebar dan tipis yang menyerupai lidah kucing. Awalnya dibuat tanpa sengajaan Sang Koki. Melansir dari laman liputan 6.com. Kue Semprit awalnya dibuat tanpa kesengajaan dari Sang Koki Awalnya Sang Koki ingin membuat kue ulang tahun, sebelum memanggang adonan kuenya, ia mencoba sedikit adonan untuk dipanggang Ternyata hasilnya tercipta kue kering yang renyah dan tahan lebih lama Walau tak setenar nastar atau kastengel, kue semprit juga menjadi kue yang dinantikan saat lebaran Sekilas kue semprit ini berbentuk seperti bunga yang tengahnya biasa diberi selai atau choco chips Kue ini terbuat dari adonan tepung terigu, mentega, telur, gula, dan sedikit garam Kemudian adonan tersebut dimasukkan ke plastik yang ujungnya diberi spuit, suatu alat untuk mencetak kue Kemudian adonan dimuncratkan atau dicetak dari spuit tersebut Kue ini ternyata tidak hanya ada di Indonesia lho Beberapa negara di Eropa seperti Jerman, Norwegia, dan Swedia Mengenal kue ini dengan nama Spritz Cookies dan biasanya disajikan ketika Natal Spritz sendiri berasal dari bahasa Jerman, yaitu Spritz Zen yang artinya dimuncratkan Sekian dulu informasi dan pengetahuannya Semoga bisa terhibur dan memberikan manfaat Terus memberikan dukungan untuk channel ini dengan subscribe, like, dan share-nya Supaya lebih berkembang dan semangat dalam memberikan informasi dan pengetahuan selanjutnya Saya Mimin dari Diari Artian mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Dan sampai bertemu kembali di video Diari Artian selanjutnya Wassalamualaikum, bye-bye